Polisi ringkus dua pelaku pembegalan sopir truk yang terjadi di wilayah kembangan Jakarta Barat. Selain dua pelaku, polisi menyita dua senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Tim Jatantras Polres Jakarta Barat meringkus dua pelaku pembegalan sopir truk yang terjadi di kembangan Jakarta Barat. Keduanya tak berkutik saat dipekuk di tempat persembunyiannya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain dua pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Kepada polisi, pelaku juga mengaku telah melakukan sejumlah aksi pembegalan di lokasi lain di Jakarta. Salah satunya terhadap pengendara motor di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Video rekaman CCTV aksi pembegalan tersebut viral di media sosial. Barang hasil begal dijual dan digunakan untuk pesta minuman keras. Kembangan, Taman Sari, Season City, Tanjung Duren. Tersesoran yang random apa itu? Random, Pak. Langsung muter-muter, kita mulai jalan, langsung. Seluruh dapet, duitnya muter-amak. Ya, dibagi rata, Pak. Bukan lompok lagi. Sial yang kita amankan ini, ini sialnya RM dan PJ. Keduanya, salah satunya ada yang eksekutor atau otak di balik pengurutan itu? Kalau yang dituakan dari kelompok mereka masih dalam pengejaran, ini masih dilakukan pengembangan. Untuk ditangkapnya di mana, Pak? Mereka di daerah kebayoran lama, Jakarta Selatan. Pelaku mengaku, tak hanya berdua saat beraksi, namun memiliki kelompok yang kini masih diburu polisi. Yang diduga sebagai otak dari aksi kriminal komplotan pembegal ini. Dari Jakarta Barat, Miftahul Ghani, Ainyus, melaporkan.